yo ilur selamat datang Dulur otomotif kali ini kita akan bahas motor yang punya julukan The Racing Spirit dan inilah Yamaha R15 dengan pembaruannya dengan warna barunya warna yang di depan saya ini matte black harganya sekarang diangkat 39 jutaan info lebih lanjutnya bisa cek di kolom deskripsinya mau tahu lebih lengkap spesifikasi serta fitur dari motor ini apa pembaruan dari motor ini dan seberapa menarik jadi simak terus Anywhere you say, Anywhere you say, Anywhere Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan mulai dari segi tampak depannya motor ini bisa dilihat motor ini juga tidak terlalu gemuk ya di bagian sisi atasnya terdapat windshield dengan model yang transparan atau bening kayak gini dan itu lebar spionnya juga bisa dilipat jadi sewarna bodinya warna hitam dock untuk dari segi tampilan R15 ini memang layaknya motorsport ya dan dia berkarakter tentunya memakai DNA Yamaha R series terkesan sporty dengan tampilan depan headlamp LED headlight tentunya penerangan lebih oke dan tengahnya terdapat kayak seperti air flow ya menambah estetika motor ini untuk di bagian segi desainnya dia akan runcing tajam gitu ya membuat motor ini terkesan aerodinamis dan juga firingnya lekukahnya ini memang keker gitu lor lampusan berada di sampingnya kalau masalah suspensi tentunya sudah menggunakan USD dengan warna gold terlihat gagah dan keren di motor ini lanjut ke bagian kaki-kakinya menggunakan file kaswil dibalut dengan profil ban 100 per 80 ring 17 dan sudah menggunakan ban bertipe tubeless diameter front disc brake nya 282 mm ukurannya dengan kalipernya dual piston jadi soal pengereman memang belum ABS nah dimensi di motor R15 ini memiliki ukuran panjang 1990 mm dengan lebar 725 mm sebenarnya ini ukuran yang pas jadi tidak terlalu panjang dan juga lebar masih tergolong ramping ya memiliki berat 137 kg Hai dan ngomongin soal mesin di motor ini menggunakan tipe mesin berpendingin liquid coat 4 stroke SUHC dan ini 4 valve berteknologi VVA volumenya 155,1 cc dan ini single cylinder cukup clean ya engine nya diameternya 58 langkahnya 58,7 mm dan ini radiatornya pendinginnya mempunyai rasio kompresi 11,6 banding 1 dan powernya gimana Bang daya maksimum dari motor ini menembus 14,2 kW di 10.000 RPM Torsi nya menembus 14,7 Nm di putaran mesin 8500 RPM jadi tentunya sudah full injection dari segi firing nya nih detailing nya ya cakep juga nih jadi ada kayak motif jaring-jaring kayak gitu ya terus pattern-pattern nya jadi bener-bener ya dipikirkan nih sama R15 nih sama Yamaha rangkanya rangka khas Yamaha ya Delta box tanky nya ini cover ya dan kapasitas tanky bahan bakarnya menampung 11 literan ini menggunakan anak kunci untuk membukanya detailing di bagian tanky modelnya kayak gini nih jadi kayak sirip-sirip gitu ya lubang-lubang gitu oke sih dan di bagian sini juga stang nya jadi masalah stang nya ini model clip on ya dan tidak terlalu nunduk banget sih tapi kalau untuk perjalanan jauh lumayan nih R15 nih penguncian masih shutter key kayak gini ya anak kunci dan di bagian speedometernya modelnya panjang kayak gitu persegi panjang dan sudah menggunakan digital tentunya beragam informasi ada disitu ya dengan shift timing lag jadi ada gear indikatornya kecepatan full consumption dan indikator yang lainnya untuk di bagian holder kiri ada high beam low beam lampu send klakson kayak gini pas beam juga dan kopling nya ini ringan karena sudah menggunakan fitur assist kalau holder kanan ada engine cut off model share dan electric shutter jadi soal fitur di holdernya ini cukup mumpuni sih ketinggian jog nya nah masalah tinggi jog nya ini memang cukup tinggi lor 815 mm dan kalau busanya ya dia terbilang cukup tebel lah ya kayak gini ya cukup lah sih gini ada anak kunci untuk membuka jog dan ada kenok jadi di dalamnya tuh beragam elektronik seperti ecu gitu ya dan VVA nya bodi samping atau bodi bokong belakang jadi mengikuti garis depan tentunya terus dia ada lubang kayak gitu ya kanan kiri terus toplem belakang nih sudah menggunakan LED telek modelnya tentunya sama dengan gen-gen sebelumnya ada reflektor di bagian sparkboard motor R15 ini selain sudah menggunakan assist dan slipper clutch juga sudah disematkan forged piston dan dihasil silinder dimana membuatnya ringan awet dan juga kuat kaki-kaki di bagian belakang velg nya tentunya senada dengan yang depan menggunakan profil band 140x70 ring 17 kalau masalah arm nya nih aluminium ya jadi membuatnya ringan juga pijakan kaki kayak gini modelnya yang depan juga jadi untuk cornering ini aman nih bisa ketekukan lipat gitu untuk soal suspensinya menggunakan link monoshock modelnya kayak gini ya dan shocknya warna silver harusnya ini untuk mengeredam getaran lebih stabil tentunya jarak terendah R15 ini 155 mm dan itu cukup tinggi lah di bagian pengereman belakang menggunakan single disc brake jadi belum wave disc dengan kalipernya satu piston di bagian kenal pot nah ini dimensinya sih compact ya kecil dengan end card muffler dan detailing finishing karbon-karbon disini ya motor ini memiliki kapasitas total oli mesinnya 1 literan dan ini dimensi dari samping motor ini cocoklah untuk bahan modifikasi dan terkesan sporty overall masuk gilur yowes ngonoai review singkat mengenai motor ini dan itu tadi beberapa spesifikasi serta fiturnya ajalah tinggal no like dan salam dulur otomotif BABB PENGING SUBTITULO BABB PANGANG BABB PENGING BABB PENGING BABB PENGING SUBTITULO IM UTAIN INSTITULO SKATER